Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. BTW, di video kali ini, guys, ya, gue ada bawa kabar gembira untuk kalian. Jadi, udah lama juga gue nggak bikin konten terkait soal untuk dapetin diamon. Ini bisa dibilang hampir gratis, ya. Karena, jadi nanti intinya itu kalian bisa dapetin sekitar 55 diamon. Dan itu kalian perlu siapin satu, bukan satu, seribu perak. Ya, kalian nggak salah denger. Seribu perak, itu kalian bisa dapetin 55 diamon. Dan ini kabar gembira untuk kalian yang saat ini nonton video ini pakai HP Xiaomi. Karena, tutorial ini hanya berlaku di HP-HP Xiaomi saja. Wih, dih, Bang Angga di-endorse Xiaomi, nih. Kagak. Ini kagak ada hubungannya sama di-endorse, ya, guys, ya. Jadi, kebetulan aja lagi ada event, dan itu memang harus menggunakan Xiaomi. Ya, tapi gue nggak nolak, sih. Seumpama, siapa tahu Xiaomi tiba-tiba mau nge-endorse gue, ya, guys, ya. Email ada di deskripsi, kok. Jadi, di sini gue akan jelasin nanti seperti apa jadinya, ya. Nah, ini tuh resmi 100% official. Jadi, nggak usah takut buat kalian yang saat ini mau nyobain apakah nanti akan diamon minus, atau mungkin akun kalian akan di-ban sama muntun. No, tidak. Ini official. Ini resmi. Bahkan, nanti prakteknya itu kita top up-nya itu di in-game, guys. Di in-game langsung Mobile Legends. Dan ini sama sekali benar-benar resmi. Sebagai contoh, misalnya, ini kan yang 50 diamon, ada bonus 5 diamon. Berarti totalnya kan 55 diamon. Ini ketika gue klik, seperti ini. Dan kalian bisa lihat, guys. Harga normalnya yang 15 ribu itu dicoret. Karena di sini gue dapet voucher. Nah, voucher ini sebesar 14 ribu. Yang kemudian menjadikan harganya itu hanya seribu perak. Makanya tadi di awal gue bilang, kalian cukup siapin seribu perak untuk dapetin 55 diamon. Jadi langsung aja, kita ke tutorial. Gimana cara buat dapetin voucher tersebut, khusus untuk HP Xiaomi. Sekedar informasi aja, gue sampe bela-belain beli HP Xiaomi. Demi untuk bikin konten ini supaya kalian juga dapet info. Karena, ya, HP gue nggak ada yang Xiaomi, jadi gue pake Samsung. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menghapus terlebih dahulu Mobile Legends kalian yang saat ini ada di Play Store. Ya, karena sebagian besar gue yakin ya, kalian download Mobile Legends itu biasanya itu dari Play Store. Gue sendiri, Mobile Legends yang di Xiaomi ini tidak di Play Store. Karena kalau di Play Store, kita nggak dapet vouchernya. Vouchernya ini hanya bisa didapatkan untuk kalian yang menginstall, bukan di Play Store. Berarti, Bang, kita harus install aplikasi pihak ketiga. Kan itu nggak aman, Bang. Nanti di-band sama Muntun gimana, Bang? Sebenernya ini nggak perlu pake aplikasi pihak ketiga sih. Karena secara default itu ada yang namanya aplikasi GetApps. Dan ini adalah aplikasi ofisial dari Xiaomi-nya. Jadi kalian nggak perlu download di Google atau nyari-nyari di tempat lain. Karena ini akan terinstall secara otomatis kalau kalian pake Xiaomi. Nah, kalau misalnya kalian pakenya Samsung atau pakenya Oppo, harusnya ini nggak ada aplikasi GetApps. Jadi ini seperti Play Store, cuma dia khusus untuk Xiaomi. Tapi, Bang, kalau misalnya yang sudah terlanjur install Mobile Legends dari Play Store gimana? Berarti kan harus dihapus dulu. Lah, buset kata gue. Berarti harus makan kuota lagi download data dari ulang dong. Nah, soal itu, jadi kalian wajib yang namanya backup data. Supaya kalian tidak perlu mendownload data ulang. Karena kita akan menghapus Mobile Legends yang Ori di Play Store. Dan kita menggantikan dengan Mobile Legends yang Ori juga, tapi dari GetApps. Yang mana caranya juga gampang ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Jarsiver. Atau bisa menggunakan file manager bawaan dari HP kalian. Apakah ini perlu gue jelasin ke kalian? Karena harusnya kalian sudah pada ngerti ya. Tapi yaudahlah, nggak apa-apalah. Kita sedikit aja kasih tutorial untuk backup data Mobile Legends. Caranya seperti biasa ya, kalian tinggal masuk ke bagian Android Data. Kemudian kalian cari yang namanya Com Mobile Legends. Nah, jadi yang seperti ini. Ini tinggal kalian rename aja, guys. Kalian tambahin angka aja. Angka 1 atau angka 2. Di sini sebagai contoh, gue tambahin angka 12. Kemudian kalian pencet tombol OK. Setelah itu, baru kalian bisa uninstall Mobile Legends kalian yang hasil download dari Play Store. Ini BTW, gue lagi coba aja di HP Samsung ya. Tapi cuma sekedar praktek untuk rename-nya aja. Jadi kalau misalnya sudah dihapus, baru kalian buka aplikasi yang namanya GetApps. Selanjutnya, kalian tinggal search aja yang namanya Mobile Legends seperti biasa, seperti di Play Store ya. Nah, kemudian kalian tinggal install seperti biasa. Tapi setelah diinstall, jangan diopen terlebih dahulu buat yang ingin backup. BTW, gue ada tambahan ya. Ketika kalian buka yang namanya GetApps, kemudian kalian tidak menemukan yang namanya Mobile Legends. Itu berarti settingan HP kalian yang Xiaomi itu regionnya, region luar. Kalian tinggal ubah ke region Indonesia. Caranya gimana? Masuk ke setting, kemudian masuk ke additional setting. Nah, di sini ada yang namanya region. Nah, biasanya kadang-kadang kalau Xiaomi habis direset, itu dia regionnya kadang-kadang suka ngawur. Jadi dia tuh suka ke server-server luar gitu guys. Nah, di sini kalian wajib untuk pilih yang Indonesia. Setelah kalian pilih Indonesia, barulah nanti Mobile Legends ada di GetApps. Jadi di sini misalnya kalian sudah download ya. Sudah selesai download Mobile Legends yang ada di GetApps. Nah, jangan dibuka dulu. Kalian buka lagi aplikasi Jarsiver atau File Manager. Kemudian kalian masuk lagi ke Android Data dan kalian cari ke Mobile Legends yang tadi. Kalian balikin guys. Jadi tadi kan gue ubah nama, ada angka 1, 2. Nah, kita balikin ke... Jadi nanti akan seperti ini ya. com.mobilelegends. Jadi kalau sudah selesai, balikin namanya. Nah, di sini kalian jangan dibuka dulu. Kalian wajib yang namanya login ke Xiaomi akun. Jadi caranya itu masih di aplikasi GetApps. Itu kalian arahkan saja ke yang sebelah kanan bawah. Ke yang Mi seperti ini. Nah, terus di atas itu kan ada tulisan sign in. Kalian pencet saja. Nanti setelah itu, ini dia layarnya dihitamin ya untuk menjaga privasi. Setelah itu kalian tiga login ke Xiaomi akun kalian. Ya, ini buat kalian yang sudah pakai Xiaomi pasti sudah paham ya. Kalian wajib login ke akun Xiaomi kalian. Entah dengan menggunakan email atau menggunakan nomor HP. Kalau belum punya, tinggal register. Simple kok. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalnya kalian tidak login ke Xiaomi akun, itu dia vouchernya tidak akan muncul. Nah, jadi seperti ini. Harganya normal. Rp15.000. Tidak ada voucher. Sedangkan kalau misalnya kalian sudah login ke Xiaomi akun, Nah, ini baru dia vouchernya akan muncul guys. Nah, seperti ini. Jadi harganya cuma Rp1.000. Dan kalian bisa membeli menggunakan OVO, dana, terserah untuk metode pembayarannya. Anyway, untuk vouchernya itu tidak cuma satu saja ya. Maksudnya, kalian misalnya mau top up yang lebih besar nih. Di sini sebagai contoh yang Rp150.000. Itu dia ada voucher juga loh. Nah, dia ada voucher seperti ini contohnya. Jadi vouchernya itu ada berbagai macam yang bisa kalian dapatkan. Makanya lebih enak download Mobile Legends-nya itu dari aplikasi GetApps. Daripada dari Play Store. Sama-sama ofisial. Dan bahkan kalau kalian mau top up yang lebih besar, sebagai contoh. Itu dia dapat vouchernya sampai Rp100.000 guys. Tapi menurut gue, untuk player gratisan, rekomendasinya adalah ambil yang Rp15.000. Karena jadi cuma Rp1.000. Doang lumayan dapat Rp55.000. Jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal konten kali ini. Langsung aja kalian cobain yang pakai Xiaomi. Yang nggak pakai Xiaomi, sorry banget kalian cuma bisa nonton. Komen di bawah yang sudah berhasil dapetin harga cuma Rp1.000. Atau kalian bisa tag gue di Instagram, nanti beberapa akan gue repost. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.